Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-72. Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kelulusan program pendidikan implan dental terstruktur angkatan ke-8. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar pengangkatan sumpah penggelaran dokter gigi baru ke-72 di Hotel Aston Denpasar. Selain itu dilakukan pula penyerahan sertifikat kelulusan program pendidikan implan dental terstruktur angkatan ke-8. Dalam kesempatan tersebut Universitas Mahasaraswati meluluskan 17 orang dokter gigi baru yang telah disumpah dan 20 orang peserta penerima sertifikat kelulusan program pendidikan implan dental terstruktur. Lulusan terbaik pada periode Juli 2023 yaitu DRG Putudia Vitaloka SKG. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati mengatakan agar para lulusan dokter gigi baru dapat mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat dan dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat Bali. Dalam rangka penyumpahan dokter gigi baru dan juga penyerahan sertifikat pendidikan KIT Inplan. Di mana kami berharap semua lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati dan Pasar bekerja secara profesional sesuai dengan profesi. Dan kami harapkan profesionalismenya kembali bisa dijalankan di tengah masyarakat apalagi perkembangan teknologi ya teknologinya begitu pesat. Dan juga kami harapkan Bali sebagai daerah destinasi kesehatan khususnya di dental tourism. Dan kami harapkan seluruh alumni baik itu yang baru disumpah dan juga yang melakukan KIT Inplan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pengembangan teknologi Kedokteran Gigi di masa akan datang. Sekali lagi kami atas nama seluruh sekitar akademika FKG Unmas Denpasar mengucapkan selamat disumpahnya dokter gigi baru dan juga penyerahan sertifikat pendidikan KIT Inplan di FKG Unmas Denpasar. Program pendidikan KIT Inplan Dental terstruktur dari Fakultas Kedokteran Gigi Mas Raswati yang sekarang akan menyerahkan sertifikat yang merupakan angkatan yang ke-8. Kita sudah rutin melakukan pendidikan KIT Inplan ini sejak mulai 2008 sampai sekarang. Sekarang angkatan ke-8 memang tujuannya adalah Inplan merupakan suatu support gigi palsu yang modern. Kembali lagi tentu saja secara untuk pemerintah tentu saja untuk melayani masyarakat. Jadi harapan saya tentu saja Inplan ini merupakan suatu pelayanan yang tentu saja akan dinikmati oleh masyarakat padahal umumnya.